Cerita novel dimanjakan oleh Presiden BAP 511-515, Ojo Lali di subscribe yalur, yuk gas ken. BAP selanjutnya BAP 511 Liu Ming dengan tidak sabar berteriak keras, lalu menatap dingin ke arah Eveline. Gagasan untuk berpura-pura menjadi orang baik di lokasi syuting adalah ide yang cukup bagus di pihak Anda hanya saja caranya tidak terlalu pintar. Eveline mengangkat alisnya, kali ini, akhirnya jelas bagaimana sikap Liu Ming terhadapnya. Tanpa harus menoleh ke belakang, dia bisa mendengar orang-orang lain berbicara tentang diri mereka sendiri, dan mereka memiliki alasan untuk mempercayai fakta yang mereka lihat, sehingga tidak memikirkan secara rincin tentang apa yang perlu Eveline miliki untuk menargetkan Liu Yuer. Yang paling penting adalah bahkan sutradara Liu Ming sekarang telah menyimpulkan bahwa dia memiliki pikiran yang baik, dan untuk mengatur seseorang, dia pertama-tama membantu Liu Yuer untuk berbicara, dan kemudian membalas dendam padanya secara pribadi dengan pengumuman resmi. Dia menyeringai dan menatap pedang di tanah, mengambilnya di tangannya dengan mudah. Itu memang kesalahanku sebelumnya, bukankah adegannya belum selesai, sekarang lanjutkan. Liu Ming tertegun, melihat aktris cantik di depannya dengan heran. Terus, ya, saya pikir kami tidak ingin menunda kemajuan. Lalu lanjutkan ah, saya pikir cedera senior Willow hanya luka daging kecil, jadi seharusnya tidak mempengaruhi pembuatan film. Willow tidak menyangka reaksinya begitu tenang, begitu tenang seolah-olah itu tidak pernah terjadi sama sekali. Tidak hanya dia, tetapi semua orang yang menonton adegan ini juga saling memandang, tidak memahami jenis obat apa yang dijual Eveline Kang. Pada akhirnya, Liu Ming yang mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, ini tengah hari, semua orang makan dulu, dan adegan ini akan diambil pada sore hari. Suara sutradara senyaman musik surgawi, dan kami semua menghela napas lega. Liu Yuer duduk dengan tenang di kursi santai yang sedang beristirahat, matanya sengaja menyapu Eveline, dan tidak seorang pun kecuali asisten yang ada di dekatnya yang bisa melihat cibiran di matanya. Agar adegan syuting sore tidak terlalu canggung, pikir Eveline sekali dalam pikirannya dan berjalan ke sisi Liu Yuer. Tidak jauh dari situ, lapangan dan kru kamera menyemangati telinga mereka, seolah-olah mereka akan melewatkan adegan besar jika mereka tidak memperhatikan. Untuk apa kamu masih datang ke sini, sutradara telah memberikan kata-katanya. Ketika Anda melihat tampilan tenang di wajah Eveline Liu Yuer sebenarnya sedikit tidak berdasar, dia telah lama melupakan rasa puas diri yang dia miliki ketika dia menjebak Eveline, dia hanya tidak berani melihatnya secara langsung. Saya datang ke sini untuk meminta maaf atas apa yang baru saja saya lakukan, dan karena kami syuting bersama, kami harus bekerja sama, maafkan saya. Suara Eveline tidak terdengar dipaksakan sama sekali, tapi itu membuat Liu Yuer terdengar seperti sedang tertusuk jarum. Oke, saya mengerti, sisi kanan wajahnya berkedut dengan cara yang tidak wajar, dan senyum muatannya lebih buruk daripada tangisannya. Eveline menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, Liu Yuer, yang menghadapi sikap seperti itu darinya, entah bagaimana mulai merasa sedikit kehilangan semangat. Para kru menyiapkan makan siang, dan asisten itu segera membawakan makan siang untuk Eveline. Datang saja ke sini dan jangan terlihat terlalu baik. Eveline tahu tentang alasan mengapa, asisten, Emotion, adalah orang yang lugas, dan biasanya tidak bisa mendengarkan gosip-gosip tentang dia. Mendengar gosip dari kru sekarang, Anda akan sangat marah. Benar saja, dia melihatnya dengan hati-hati mengamati wajah Eveline, dan kemudian dia berkata dengan kesal, Saudari Loyao, bahwa Liu Yuer jelas-jelas menyulitkanmu, mengapa kamu masih menahan diri, itulah tipe pria yang hidup. Harus memainkan peran pendukung untuk kehidupan. Eveline menatapnya sekilas, lalu berkata dengan suara lembut, jangan katakan itu, itu kecerobohanku sendiri. Awaknya penuh dengan orang, Eveline harus menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Pada kenyataannya, hatinya seperti cermin, beberapa kata tidak baik untuk diucapkan kepada asisten yang lugas, dia ingat untuk berhati-hati terhadap Liu Yuer di telepon. Ketika Little Emotion melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa membiarkan mulutnya terbuka dan pergi untuk makan juga. Setelah mengambil suasana hati, itu segera menjadi ronde penembakan yang intens, di mana Eveline terganggu beberapa kali oleh ritme Liu Yu, karena garis pihak lain tidak sesuai dengan Eveline eng setidaknya lima kali. Wajah Liu Ming menjadi semakin jelek, dan pada pukul 7 atau 8 sore bahkan Liu Yuer sendiri merasa malu. Dia menawarkan istirahat untuk menyesuaikan pola pikirnya, alasan yang digunakan secara alami masih sedikit kesemutan di lengannya. Eveline duduk diam di punjung dan menunggu, dengan dua penata rias membisikkan gosip di belakangnya. Mereka mengatakan bahwa perempuan nomor satu dan perempuan nomor dua adalah musuh tampaknya benar, bahwa Eveline sangat pandai memainkan permainan besar, tidak apa-apa terlambat untuk perjamuan startup, dan kemampuan bisnisnya juga tidak baik. Aku tahu dia pasti punya latar belakang, mengingat betapa cantiknya dia. Eveline tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun dari kata-kata berikutnya, dan dia tiba-tiba bangkit dan berjalan cepat menuju studio. Segera setelah saya keluar, saya melihat emosi kecil merosot di kejauhan, hanya untuk mengeluh ketika dia maju, Sister Eveline, baru saja saya pergi untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan, tetapi orang-orang tidak mau memberikannya kepada saya setelah semua alasan. Petik 2. Asisten Liu Yuer bisa mendapatkannya, tapi itu bukan untukku, Nona Eveline, aku benar-benar ingin pergi ke sana. Melihat asistennya ada di sisinya, Eveline tidak mengatakan apa-apa, dia hanya merapikan rambut asistennya yang robek dan berbisik kepadanya, mungkin akan seperti ini selama beberapa hari ke depan, tahan saja sebentar, dan lepaskan. Petik 2. Tapi, asisten itu tidak ingin bertengkar dengan staff, tetapi semakin dia memikirkan bagaimana seseorang sebaik Eveline juga akan diperlakukan tidak adil, hatinya sama pahitnya seolah-olah dia diisi dengan bijak kuning. Eveline menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada asistennya agar tenang, dia percaya bahwa dia selalu bisa membaca pikiran orang setelah waktu yang lama, dan untuk trik kecil Liu Yu tidak lama untuk dimainkan. Pada malam hari, Liu Ming mengumumkan bahwa dia akan pulang kerja lebih awal hari ini, dan seluruh kelompok yang telah bekerja keras sepanjang hari tersenyum. Liu Yu er dengan sengaja menjauhkan dirinya dari yang lain, dan dia berpura-pura mendekati sisi Eveline dengan anggun. Asisten itu datang dengan panah untuk memisahkannya dari Eveline dan berkata dengan keras kepadanya, untuk apa kamu masih datang ke sini, untuk berkelahi lagi. Mengapa, menurutmu aku ini apa? Aku hanya mencoba memberitahunya untuk memastikan dia mendapat kesempatan bagus besok. Petik 2 Liu Yu er dengan jijik menepuk-nepuk lengan bajunya yang disentuh oleh asistennya dan menepuk-nepuk tumitnya. Di belakangnya asisten memerah wajah kecil merah, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Yah, cukup kita melakukan urusan kita sendiri. Eveline menarik asistennya ke sisinya seperti seorang kakak perempuan, dan semua orang yang melewati mereka baru saja melihat pemandangan itu dan bahkan tidak berani bernapas di hadapan Eveline. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Eveline menerima sedikit pukulan dan mengembalikan senyum profesional di wajahnya, berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak apa-apa, bahwa badai akan selalu berlalu. Keesokan paginya, iman Eveline diguncang oleh sebuah kecelakaan kecil, kerabatnya bulan ini telah datang. Ada sedikit rasa sakit di perutnya, dan segera dahi Eveline dipenuhi dengan butiran keringat, dan asistennya terkejut ketika dia datang untuk melihatnya. Bab 512, Nona Eveline, kenapa aku tidak mengambilkan obat untukmu, atau mengambil cuti dari direktur? Sepertinya obat yang dibeli bulan lalu ada di tas Eveline, namun emotion tidak menemukannya sama sekali ketika dia pergi mencarinya. Eveline melihat tatapan cemasnya dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, dia menguatkan dirinya untuk berdiri dan duduk di depan cermin rias dengan amarah di wajahnya. Bantu saja aku dengan termos air panas nanti, tidak perlu bersuara. Emosi melihat wajahnya yang pucat dan mencoba untuk berhenti berbicara, tetapi pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Tidak butuh waktu lama bagi pemeran lainnya untuk masuk. Tidak banyak ruang ganti, dan kami semua adalah beberapa orang yang berdesakan dalam satu ruangan. Karena insiden kemarin, semua orang memiliki opini yang kurang lebih tentang Eveline, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya karena status aktris utama wanitanya dan keingin tahuannya yang meningkat dalam lingkaran selama dua tahun terakhir. Tapi Rao, rasa penolakan dan isolasi yang secara alami mengalir darinya membuat emotion sangat menyadarinya. Dia menurunkan wajahnya dan hendak menyerang, tetapi lengan bajunya ditarik diam-diam. Setelah menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa Eveline menggelengkan kepalanya dengan lembut pada dirinya sendiri. Emosi tidak punya pilihan selain berhenti, dan dengan putus asa memanggil penata rias untuk merias wajahnya. Tidak jauh dari situ, Willow Uyer melihat pemandangan ini dan surai gelap melintas di matanya. Tidak butuh waktu lama bagi penata rias untuk datang dan menata rambutnya, sudah jam 8 pagi dan Eveline melihat bahwa sudah waktunya dan pergi keluar. Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa hari ini awalnya difilmkan sebagai drama budaya. Eveline tidak terlalu khawatir tentang itu, bagaimanapun juga, meskipun tubuhnya tidak enak badan, tetapi masih relatif mudah untuk berakting dalam drama sastra, belum lagi itu tidak terlalu intens, dan dia tidak melakukannya, bahkan perlu mengalami terlalu banyak gejolak emosi, jadi itu bukan masalah. Namun, hanya di lokasi syuting kami mengetahui bahwa aktor yang ia lawan main tiba-tiba sakit parah hari ini dan harus mengambil cuti. Liu Ming melihatnya dan melambai padanya, Eveline berjalan. Ada perubahan sementara dalam adegan hari ini, adegan dalam ruangan tidak bisa difilmkan, jadi mari kita ubah ke adegan air luar ruangan ini. Anda akan bersiap-siap nanti dan biarkan Wu Fei mengatur gerakannya untuk Anda. Eveline tertegun, melihat naskah di tangan Liu Ming, sedikit bingung. Direktur Liu, tapi, Liu Ming mengerutkan kening dan memberinya tatapan tidak menyenangkan. Xiao Zhou gastroenteritis akut dirawat di rumah sakit, sekarang kru untuk mengejar jadwal, tidak begitu banyak waktu untuk dihabiskan dengan di sini, Anda tidak memberi saya nasihat, bagaimanapun, bermain air ini cepat atau lambat untuk menembak, hanya hari ini cuaca tidak dingin, aku juga demi kamu, mengerti. Petik 2. Eveline menggigit bibirnya, dan dengan setengah hati menganggupkan kepalanya pada akhirnya. Dimengerti, terima kasih, Direktur Liu. Liu Ming melambaikan tangannya dan dia turun untuk bersiap-siap. Emosi terkejut mengetahui bahwa dia akan melakukan adegan air itu. Sister Eveline, kamu tidak bisa masuk ke air ah, kamu sudah tidak enak badan, bagaimana jika ini akan terjadi? Eveline menghela nafas, emosi, ambilkan aku beberapa cotton boots. Sister Eveline, jangan katakan itu. Ketika Eveline memotongnya, cinta kecil itu menginjak kakinya dan berbalik untuk berlari ke ruang tunggu. Setelah Eveline menemukan Woofinger dan mempelajari serangkaian trik yang telah dia persiapkan sebelumnya, aktor yang dia rekam adegan air menggantikannya. Anggota kru wira swasta datang untuk menjodohkannya dengan weah dan mulai menembak. Itu adalah pertarungan lain. Ada banyak sekali adegan perkelahian dalam naskah itu sendiri, dan tentu saja Eveline, sang pemeran utama wanita, memiliki lebih banyak lagi, setidaknya 40 persen diantaranya adalah adegan perkelahian. Jika itu hari biasa, dia pasti bisa mengatasinya. Tapi saya benar-benar sakit hari ini, dan bahkan jika saya mencoba yang terbaik, sulit untuk mendapatkan efek yang diinginkan sutradara. Memotong, Liu Ming mengerutkan kening sambil mengalihkan pandangan dari layar dan melihat kedua pria yang tergantung di atas kolam. Ada apa denganmu, Eveline? Tidak makan pagi ini atau apa? Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang, bagaimana kamu bisa tetap terlihat seperti jendral wanita seperti ini? Eveline mengerutkan bibirnya, mengetahui bahwa dia tidak bermaksud mempermalukan dirinya sendiri karena penampilannya hari ini benar-benar buruk, dan hanya bisa berkata, satu lagi, aku akan mencoba yang terbaik. Liu Ming tidak mengatakan apa-apa pada saat ini dan duduk lagi dengan terengah-engah. Panggilan untuk memulai diperbarui, dan kedua pria itu bersiap dan mulai menembak. Plotnya mengharuskan keduanya bertarung beberapa saat sebelum Kang Loyo yang merupakan seorang perempuan ditusuk dan jatuh ke air. Ini baru musim gugur, tapi sudah dingin, dan meski matahari cerah hari ini, suhunya sebenarnya masih agak rendah. Airnya hanyalah sebuah kolam liar kecil di luar sana dengan rumput bebek dan rumput liar dan segalanya. Setelah beberapa ronde pertarungan, Evelyn segera ditusuk dan jatuh ke air sambil berteriak. Secara alami, aktor itu terbang kembali ke pantai, memegang pedang di tangannya dan menarik bunga yang sangat indah. Dan setelah berjuang beberapa kali di dalam air, Evelyn berhasil muncul di antara tumpukan rumput liar berwarna-warni, menunjuk ke pantai dan berteriak, Lin Muchen, beraninya kamu menikamku. Mengotong, suara Direktur Liu Ming terdengar pada saat yang tepat. Lebih, dua kata sederhana yang membuat semua orang yang hadir menarik napas lega. Aktor itu segera berubah dari acu-ta'acu dan acu-ta'acu menjadi gugup dan prihatin, menatap Evelyn, yang menggigil dalam bola di air, dan bertanya, Apa kabar? Baiklah. Evelyn hanya merasa kedinginan dan menggigil, bahkan giginya bergemeletuk sambil menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja. Staff sibuk menariknya. Begitu sampai di pantai, emosi datang dengan air panas dan selimut. Ketika dia melihat bahwa dia membeku bahkan sampai menjadi pucat, mata Emotion menjadi merah. Suster Evelyn. Evelyn menepuk punggung tangannya dengan nyaman dan berbisik, Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Emosi mengempis, tidak berani mengatakan hal lain tetapi membungkusnya rat-rat dengan handuk. Setelah minum air panas, Evelyn berjalan ke Liu Ming. Direktur Liu, apakah yang tadi itu baik-baik saja? Liu Ming mengangguk dan menatapnya lagi, melihat bahwa dia basah kuyuk dan wajahnya sangat putih sehingga dia mengerutkan kening. Tidak ada lagi drama untukmu hari ini untuk sementara waktu, jadi pulanglah dan istirahatlah. Evelyn mengangguk, Terima kasih, Direktur Liu. Dia berbalik untuk pergi, dan tidak jauh dari situ, Willow Yule mengerutkan kening dalam hati saat dia menyaksikan adegan seperti itu. Bimbing Liu, dia datang dan tersenyum pada Liu Ming, Apakah permainan saya selanjutnya? Liu Ming mengangguk dan mengatakan kepada asisten sutradara untuk berbicara dengannya tentang adegan itu terlebih dahulu, Evelyn melihat ke belakang ke sana, kegelapan melintas di matanya. Kembali ke hotel, Evelyn mandi air panas, hanya sekedar berendam di tempat tidur, merasa tubuhnya sakit seperti sedang hancur berantakan. Dia memejamkan mata dan kepalanya juga sedikit pusing, seperti ada sesuatu yang mengaduk-aduk di kepalanya, dan itu menyakitkan serta bergetar hebat. Emosi akhirnya lari keluar untuk membeli obat dan kembali, dan ketika dia melihatnya terbaring di sana, dia bahkan menuangkan secangkir air panas ke atasnya. Sister Evelyn, kamu baik-baik saja. Bab 513. Evelyn duduk dengan kuat dan menggelengkan kepalanya, tidak ada, hanya sedikit pusing. Emosi melihat bahwa dia tidak terlihat normal, dan dengan rasa ingin tahu mengulurkan tangan dan memeriksa dahinya. Yah, Nona Evelyn kamu demam, Evelyn tertegun dan sedikit terkejut, dan juga mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Tetapi karena dia sendiri demam dan tubuhnya panas, dia tidak merasa terlalu banyak untuk menyentuh dirinya sendiri. Itu sangat pusing bahkan melihat tampak menjadi kabur. Little Emosi menjadi cemas dan bahkan ingin memanggil dokter, tetapi Evelyn menghentikannya. Jangan berteriak dulu, dia dengan lemah mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berpikir, kamu pergi dan minta Direktur Liu untuk cuti untukku, dan katakan padanya bahwa aku tidak akan kembali ke kru malam ini, dan pergi secara pribadi, sehingga tidak terlalu banyak orang yang bisa melihat, dan kami akan pergi ke rumah sakit sendirian. Petik 2. Emosi masih tidak yakin, tapi penampilanmu sekarang. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar, paling-paling hanya menjadi dingin di dalam air, dan ini waktu yang spesial, jadi belum mati. Emosi menggigit bibirnya dan akhirnya harus ikut dengannya. Emosi dan Liu Ming menjelaskan alasannya secara pribadi, tetapi Liu Ming masuk akal dan masuk akal, tetapi dia memiliki masalah dengannya karena menyembunyikan fakta bahwa dia sedang tidak enak badan. Ada perasaan besar bahwa Evelyn telah membuatnya menjadi jahat secara tidak sengaja. Little Emosi tidak repot-repot menarik ikatan dengannya, hanya berdasarkan cara dia memperlakukan Evelyn kemarin, dan tidak memikirkan mengapa orang tidak berani mengatakan apa-apa. Dia bergegas kembali, memanggil sopirnya, dan segera menemani Evelyn ke rumah sakit. Di sisi lain, meski Little Love tidak bersuara, kabar bahwa Evelyn telah masuk rumah sakit setelah adegan itu usai tetap tak kunjung usai. Bukan ide yang baik untuk mempermasalahkan sesuatu seperti bibis seorang gadis. Jadi, pada dasarnya kita tahu bahwa Evelyn merekam sebuah adegan di dalam air, berada di dalam air selama satu atau dua menit, dan kemudian pergi ke rumah sakit. Seseorang harus menggelengkan kepala dan mendesah. Wah, garis lalu lintas adalah garis lalu lintas, ini sangat rumit. Saya hanya takut pengemudi harus mengemudi lebih cepat, atau orang akan sakit sebelum mereka sampai ke rumah sakit. Karena pada sore hari Willow Jade juga melakukan adegan di dalam air, namun yang membedakan adalah adegan di mana dia sedang mandi di tepi air. Keuntungan dari permainan semacam ini adalah Anda tidak harus berjuang atau bekerja terlalu keras, Anda hanya harus duduk di dalamnya. Hal buruknya adalah Anda menghabiskan banyak waktu di dalam air, dan di luar, jadi masih dingin untuk waktu yang lama. Tapi Yoyo masih menyelesaikan adegan itu dengan sempurna, dan bahkan memaksakan beberapa lagi pada dirinya sendiri setelah syuting, mencoba untuk memilih yang terbaik. Ini adalah dunia yang berbeda dari pagi ketika Eveline memiliki beberapa eng sebelum akhirnya berdecit. Eveline langsung berubah dari bunga kecil yang indah dengan hati yang indah menjadi bunga teratai putih yang tidak bisa menderita dan manipulatif dan licik. Dan Yoyo Il, yang pernah tampil hangat di industri hiburan, tiba-tiba menjadi dewi yang berdedikasi di mata semua orang. Beberapa orang secara pribadi pasti cemberut, industri hiburan benar-benar tempat yang tidak masuk akal, beberapa orang bekerja keras dan rajin selama 10 tahun pembuatan film, tetapi tidak sebaik yang lain memiliki wajah untuk dicampur. Siapa yang membiarkan ini menjadi usia wajah, semacam kebajikan yang tidak layak dari posisi itu tidak luput dari perhatian di lokasi syuting dan segera menyebar ke seluruh pemain. Hanya butuh satu hari bahkan bagi kru di sebelahnya untuk mengetahui tentang berita negatif tentang sikap Eveline, penindasan terhadap sesama aktris, dan drama kecil. Kebetulan selama ini, Nina Hua sedang syuting drama di sebelah, yang juga merupakan drama tentang seorang wanita kuno. Dengar, berita ini agak mengejutkan, karena mereka tahu bahwa Eveline adalah seorang artis di bawah tangan Jenny Jing, dan selain itu, keduanya telah bertemu beberapa kali sebelumnya karena hubungan Jenny Jing. Tidak ada yang pribadi, tetapi teman biasa selalu dapat diandalkan. Ketika hal seperti ini terjadi, tidak baik bertanya kepada Eveline secara langsung, jadi wajar saja, dia harus menceritakannya kepada Jenny. Jenny benar-benar tertutup sejak lahir. Dia dulu menganggap pembuatan film menyenangkan, tetapi karena memiliki Jing Z, dia masih lebih suka tinggal di rumah dan dapat melihat putranya setiap saat, daripada kehidupan yang lebih bervariasi di lokasi syuting. Oleh karena itu, periode waktu ini, dia telah tinggal di Maple Bridge Villa, hanya setiap hari pergi ke Aning International dan Starlight untuk berbalik, seperti semua yang telah berbalik di belakang layar. Dia sedikit terkejut ketika dia menerima telepon Nina Hua, dan mengerutkan kening begitu dia menyelesaikan apa yang terjadi. Karena Kang Loyao sudah terbiasa dengan kari dan keterampilan bisnis. Kesadaran juga telah terbuka dan sekarang berada dalam fase pertumbuhan yang stabil, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Jenny Jing juga harus mengurus bisnis di sisi internasional Aning, dan energi yang dapat dia sisihkan terbatas, jadi dia menyerahkan bisnisnya kepada Xiao He dan Su Hong untuk diurus. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dia memikirkannya dan berkata, saya jelas tentang itu, dan saya akan meminta seseorang untuk menindak lanjutinya. Nina Hua melihat situasinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Jenny Jing segera pergi memanggil Su Hong. Su Hong terkejut mengetahui hal ini dan seharusnya bisa memeriksanya segera sebelum memberitahunya. Lagi pula, itu hanya sedikit gosip, dan setelah memberikan akun, Jenny tidak memasukkannya ke dalam hati. Sementara itu, ada kabar dari F bahwa mereka telah menemukan saksi mata asli kematian Old Ka. Saksi tersebut adalah orang yang dibunuh oleh polisi. Pihak lain mengklaim bahwa dia lewat secara tidak sengaja dan tidak menyaksikan kematian Ka, tetapi melihat seorang pria berjaket kulit hitam keluar dari gedung. Saat itu gelap dan tidak ada lampu jalan di sekitar karena dia tidak melihat wajah pria itu dengan terlalu jelas. Itu hanyalah pengakuan yang samar-samar bahwa pria lain itu seharusnya orang timur, bukan orang barat. Petunjuk ini, meski tidak terlalu berguna, setidaknya memberi arahan bagi Jenny. Kelompok orang yang lebih oriental di F, selain dari keluarga Zijin, adalah korps naga. Namun, di seluruh Eropa, ada grup lain yang biasanya mudah terlewatkan. Itulah Chinese Society. Kelompok ini didirikan pada awal abad lalu, awalnya sebagai kelompok orang yang mencari perlindungan ke luar negeri pada saat itu dan membentuk kelompok untuk saling menjaga kehangatan. Kemudian, ketika perang meredah dan menjadi aman, kelompok itu tidak bubar, tetapi berubah dari organisasi yang saling melindungi menjadi kepala klub lokal. Karena kelompok ini bertindak sangat diam-diam secara teratur, hanya sedikit orang yang akan menyadarinya. Dan karena anggotanya yang besar, ada pergaulan orang Tionghoa hampir dimanapun ada orang Tionghoa, yang sangat luas tetapi sebenarnya sangat longgar. Ini adalah grup dalam nama saja, untuk membuatnya lebih halus. Karena itu, orang-orang semakin tidak peduli. Di hari biasa, juga jarang ada orang yang membicarakan organisasi yang sudah berdiri ratusan tahun itu, dan kalaupun bukan karena kejadian ini, Jenny tidak akan ingat ada organisasi seperti itu. Dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak yakin apakah perhimpunan Tionghoa ada hubungannya dengan kejadian ini, tetapi jika pembunuh itu adalah orang timur, lebih baik memeriksanya dari perhimpunan Cina daripada menemukan sendiri jarum ditumpukan jerami. Bab 514 berpikir seperti ini, dia memberitahu Biden Lu tentang hal itu. Ketika Biden Lu mendapat berita itu, dia juga berpikir bahwa ide yang dia pikirkan itu layak, jadi dia mengirim seseorang ke negara F dalam semalam untuk pergi dan menghubungi asosiasi Cina setempat. Di sisi lain, Evelyn kembali dari rumah sakit. Begitu kembali ke lokasi syuting, ada sesuatu yang terasa aneh tentang suasananya. Tatapan bermusuhan dan mengamati itu lebih berat dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah berada di lingkaran itu selama bertahun-tahun, dan alasan dia menolak untuk membiarkan emotion memanggil dokter ke kru sebelumnya adalah karena dia takut itu akan terlalu terkenal untuk menarik gosip. Pada titik ini, di mana lagi Anda tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kebetulan telepon Su Hong masuk saat ini, berbicara tentang situasi saat ini, dan Evelyn tahu bahwa tidak baik menyembunyikannya darinya. Seiring dengan kejadian kemarin dan hari ini, mereka menceritakannya bersama. Su Hong sedikit terkejut setelah mendengar itu. Willow Yuer, kamu tidak sama seperti dia, jadi kenapa dia menargetkanmu tanpa alasan? Evelyn menghela nafas dan berbaring di tempat tidur. Jika saya tahu mengapa, saya tidak akan terlalu pasif. Ketika dia mengatakan itu, Su Hong juga sedikit ragu-ragu, tetapi biarkan dia memikirkannya selama setengah hari, dia tidak dapat mengingat kapan Evelyn menghalangi jalan Liu Yu. Bagaimanapun, Evelyn masih muda, tetapi berusia awal dua puluhan, dan hanya populer selama satu atau dua tahun, dan termasuk dalam aliran bunga kecil yang sekarang terus tumbuh. Dan Liu Yu-er 10 tahun memasuki industri, berusia 30 tahun, dua dari penampilan, temperamen, mengambil jalan, gaya, bukan jalan. Jika itu masalahnya, mengapa dia dengan sengaja menargetkan, atau bahkan mengatur, Evelyn? Satu hal yang Su Hong tidak katakan adalah bahwa di dalam lingkaran tersebut, peringkat angin Liu Yu-er sebenarnya sangat bagus. Tidak seperti Song Jiajia, aktris yang mendominasi dengan temperamen yang tidak bisa berakting, Liu Yu-er adalah aktris sejati dan memiliki selera gaya, tetapi dia telah menjadi suam-suam kuku selama bertahun-tahun karena dia tidak mau tunduk pada aturan tak terucapkan dari lingkaran ini. Kalau tidak, menurut kekuatannya, dia sebenarnya sudah lama terbakar. Su Hong berpikir begitu, dan menanyakan beberapa detail lebih lanjut padanya. Evelyn sebenarnya agak bingung tentang masalah ini, dan bahkan setelah mengingat dengan cermat, dia tidak tahu kapan tepatnya dia telah menyinggung pihak lain. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Sister Su Hong, jangan tanya saya, saya benar-benar tidak tahu, mengapa saya tidak meluangkan waktu untuk bertanya secara langsung di lain hari. Mulut Suruj ternganga dan dia memutar matanya. Ayolah, orang-orang menargetkan pintu dan Anda masih akan bertanya apakah itu tidak cukup untuk menyentuh hidung. Evelyn tersenyum, dan Su Hong melihat bahwa dia tidak dapat meminta apapun darinya, jadi dia berhenti mengajukan pertanyaan dan menutup telepon. Keesokan harinya, pihak manajemen adegan mengirim seseorang pagi-pagi sekali untuk mengingatkan Evelyn bahwa dia harus pergi lebih awal karena hari ini adalah adegan yang akan difilmkan di pegunungan. Evelyn dengan mengantuk naik dari tempat tidur, setelah istirahat malam, demam telah meredah dan tubuhnya nyaman, tetapi baik-baik saja. Emo datang sambil menguap juga, dan mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan keluar dengan mata hitam untuk naik ke van pengasuh yang telah disiapkan kru. Karena waktu yang terbatas untuk mengejar sinar matahari, sudah terlambat untuk pergi ke situs untuk riasan. Jadi penata rias sudah menunggu di dalam mobil agar Anda bisa merias wajah saat di jalan. Hal baiknya adalah Evelyn sudah mencuci wajahnya ketika dia keluar, dan jalan dari sini menuju lokasi syuting, kecuali untuk bagian terakhir, adalah jalan beton yang relatif datar di depannya, jadi tidak sulit untuk dipasang, riasan karena tidak terlihat begelombang. Penata rias menjiplak alisnya terlebih dahulu, dan dengan cepat menggunakan riasan gaya Inggris kuno. Evelyn melihat ke cermin, cukup puas, dan melihat waktu lagi, baru jam 6 pagi. Tuhan yang tahu jam berapa kru harus mengeluarkannya dari tempat tidur. Emosi melihat bahwa dia benar-benar selesai, mengeluarkan sarapannya dari kantong, dan berkata, ayo makan sesuatu untuk mengenyangkan perutmu dulu. Evelyn menganggup dan memberikan sarapan kepada penata rias dan staff lainnya sebelum mengambil sepotong roti untuk dimakan. Dia menggigit roti saat membuka tirai mobil. Hanya sedikit putih yang tersembunyi di langit sebelum cahaya di luar jendela, dan embun beku musim gugur mewarnai kaca dengan kabut berair, jadi bahkan tanpa keluar, Anda bisa merasakan dingin yang menggigit di luar. Apakah hari ini mulai dingin? Saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Little Emotion menggema, sekarang turun, kemarin 15 derajat, hari ini hanya 7 atau 8 derajat, Ketika saya keluar saya melihat ramalan cuaca dan dikatakan akan ada hujan lebat hari ini. Seorang anggota staff mengerutkan keningnya, ada pemandangan jembatan gantung hari ini, dan jika hujan tidak akan mudah untuk mengambil gambar, jadi mudah-mudahan akan lebih baik menunggu sampai selesai. Evelyn tersenyum, lalu jika kamu menemukan kuil Raja Naga nanti, kamu harus menyembahnya, jika tidak bagaimana orang akan mendengarkanmu. Namun, anggota staff benar-benar menyukainya, jangan bilang, ada kuil Raja Naga di gunung, dan jika kita lewat sana nanti, aku akan turun dan memberi penghormatan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terhibur olehnya. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai pegunungan. Saat itu baru pukul setengah tujuh ketika kami mencapai tujuan kami. Langit masih cerah, ada garis kabur ikan putih perut, seluruh dunia masih tertidur lelap. Angin kencang di gunung, suhunya harus lebih dingin. Siau Emotion mengambil jaket dari tas dan meletakkannya di Evelyn, baru kemudian kelompok itu menuju ke jembatan gantung. Kru alat peraga datang dengan mobil lain, sedikit lebih awal dari yang mereka lakukan, dan pada saat ini semua mesin penerangan dan alat peraga lainnya sudah siap untuk digunakan. Liu Ming juga telah tiba dan saat ini mengarahkan kru pencahayaan untuk mengatur tempat kejadian. Berbalik dan melihat Evelyn datang, dia berkata, kamu pergi dulu dan biasakan dirimu dengan dialog dan naskah lagi, cuaca buruk hari ini, mungkin akan hujan nanti, kita akan menyelesaikan syuting lebih awal dan menyelesaikan lebih awal, ini tidak aman, menghabiskan waktu di gunung ini. Petik 2 Evelyn menganggukan kepalanya dan menjawab, berbalik ke sisi lain untuk melafalkan dialognya. Sebenarnya, dia sudah menghafal kalimatnya, tetapi karena semua orang sibuk, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aktor yang bersamanya hari ini adalah aktor baru, berperan sebagai pelayan seorang pangeran. Adegan tersebut adalah seorang wanita yang diperankan oleh Kang Loyao berjalan melintasi jembatan gantung untuk menemui pria di seberang jalan. Pria di seberang jalan sekarang diculik oleh musuh dan dia harus bunuh diri agar dia tetap aman. Tetapi pria itu, pada kenyataannya, bukanlah pria yang sebenarnya, tetapi orang lain yang telah dipalsukan oleh musuh untuk menjebaknya ke dalam jebakan. Itu tidak terlalu bodoh adegan, hanya overdosis, karena wanita itu benar-benar tahu pada titik ini bahwa sebenarnya bukan pria di seberang ruangan. Hanya saja jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Huma mendapatkan harimau itu, dan dia ingin pergi ke sana dan mencari tahu. Plotnya, meski terdengar rumit, sebenarnya cukup sederhana untuk diperankan. Bab 515 setelah semuanya siap, pengambilan gambar resmi dimulai. Eveline menuju ke jembatan gantung dengan gaun panjang berwarna biru aqua. Di seberang jalan, beberapa bandit mengikat seorang pemuda, pemuda itu memakai topeng di wajahnya, mereka mengikatnya ke belakang dan meletakkan dua pisau di lehernya, berteriak pada Eveline, hanya kamu yang diizinkan untuk datang sendiri, tidak ada senjata di tubuhmu, jika kamu berani tidak patuh, aku akan segera membunuhnya. Petik 2. Eveline berdiri diam di jembatan dan mencibir, bagaimana saya yakin Anda benar-benar akan membiarkan dia pergi ketika saya sampai di sini. Orang-orang di seberang tercengang, jelas tidak mengharapkan dia berani membuat kesepakatan dengan mereka saat ini. Jadi suara marah itu berkata, saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan jika Anda tidak setuju, saya akan membunuhnya sekarang. Sudah diketahui umum bahwa pangeran dan putri kota Anyang sangat dekat dan sangat saling mencintai sejak pernikahan besar mereka. Mereka hanya yakin bahwa putri tidak berani bercanda dengan nyawa raja, dan itulah mengapa mereka sangat mengancamnya. Namun, Eveline lah yang berdiri di sana, menatap mereka dengan senyuman dingin. Karena itu kesepakatan, kedua belah pihak harus menunjukkan ketulusan, dan aku datang ke sini, tapi kalian bahkan tidak akan menunjukkan setengah hati. Menurutku, itu hanya tipuan orbital. Aku tidak perlu datang lebih, kamu bisa membunuh jika kamu suka. Paling buruk, setelah dia mati, aku juga akan menemani dia menuju ke martiran, dan kemudian juga bisa jatuh cinta dengan reputasi kasih sayang yang dalam. Itu juga lebih baik daripada dipermainkan olehmu. Petik 2. Kataku, saat aku benar-benar berdiri diam, para pengculik di sisi lain bingung ketika mereka melihatnya, dan tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Melihat bahwa Eveline tampaknya telah mengambil keputusan, mereka tidak berdaya dan akhirnya harus mundur selangkah. Jadi apa yang kamu mau? Apakah kamu melihat jembatan ini? Eveline menunjuk ke jembatan gantung yang sempit dan kuno di kakinya. Jembatan ini sangat sempit. Kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan curang jika kamu menukarnya, dan aku tidak tidak perlu khawatir bahwa Anda tidak akan membiarkan siapapun pergi. Bagaimana kalau kamu membawanya ke sini, dan ketika kamu melepaskannya, aku akan pergi bersamamu, aku tidak bisa melakukan trik apapun di ruang yang sempit. Beberapa orang di seberang ruangan saling memandang, saling memandang, dan akhirnya, membuat keputusan. Yah, aku akan mempercayaimu untuk sementara waktu. Mereka berkata, dan mereka mulai bergerak ke jembatan angkat bersama orang-orang mereka. Eveline hanya berdiri diam di sana, menunggu orang di seberang jalan datang. Di pantai di sisi jembatan ini, beberapa mesin merekam keseluruhan gambar dari arah yang berbeda. Namun saat itu, orang-orang itu baru saja melangkah ke jembatan gantung ketika mereka tiba-tiba mendengar suara mencicit. Seseorang membeku dan berhenti di jalurnya. Hanya beberapa papan di sisi jembatan yang tiba-tiba jatuh, diikuti dengan tali yang diikatkan ke papan jembatan yang menyengatlah, putus terbuka. Semua orang meringis, dan kemudian yang mereka dengar hanyalah teriakan keras, dan seseorang memanggil mereka dan menyeret mereka kembali. Bahaya? Kembali, kata-kata itu berderak dan pecah, dan hal berikutnya yang saya tahu, papan jembatan itu terbang seperti kabel yang rusak. Eveline tertegun sesaat, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, hanya menemukan kakinya kosong. Dia hanya punya waktu untuk berteriak ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan berat badan, dan dengan panik mengulurkan tangan dan meraih benang dipegangan dengan kekuatan besar, sebelum dia merasakan tiba-tiba menggantung dan seluruh tubuhnya terhempas ke dinding tebing. Eveline, Eveline, Suster Eveline, teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di atas kepala, dan Eveline hanya merasa seolah-olah kedua lengannya telah terkoyak, dan tubuhnya kesakitan yang membara. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, jadi dia harus memegang tali di tangannya. Pada saat ini, badai petir tiba-tiba meledak di langit dan hujan deras turun. Liu Ming melihat bahwa situasinya tidak benar dan berteriak, selamatkan orang. Tolong. Tiba-tiba ada gelombang tentara, dan sekarang, sisi lain. Penjahit Feng entah kenapa mengubah temperamennya belakangan ini, dia biasa tidur di malam hari dan tidak akan bangun sampai pukul 3 atau 4 sore keesokan harinya. Namun akhir-akhir ini, rutinitas harian dasar sangat teratur, yaitu bangun pagi dan tidur tengah malam. Semua orang merasa agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dirinya ini, dan selalu ada perasaan bahwa ada tanda-tanda badai di depan. Oleh karena itu, sulit untuk tidak sedikit berhati-hati dengannya. Sebaliknya, penjahit Feng tampak cukup murah hati, tidak hanya dia tidak mengatakan bahwa mereka langka, dia juga dalam suasana hati yang baik dan langka hari ini, dan membawa mereka untuk mendaki gunung. Kapan sekelompok anak kaya pernah bangun sepagi ini? Mereka mengatakan bahwa mereka akan dibawa untuk hiburan, dan ketika mereka digali secara paksa dari tempat tidur di pagi hari, salah satu dari mereka tampak jelek bukan seperti dia akan mendaki, tetapi seperti dia akan melakukan pemakaman. Penjahit Feng tidak peduli tentang itu, orang-orang ini harus datang jika mereka mau atau tidak. Agak menyedihkan untuk mengetahui bahwa hujan hanya turun di setengah jalan ke atas gunung. Seseorang yang tidak tahan cuaca dan masih datang mendaki berkata dengan kemeja menutupi kepalanya, Hujan, mungkin kita harus kembali. Penjahit Feng sedikit cemberut, dan tidak tahu dengan siapa dia menahan nafas, tetapi dia melihat ke langit yang suram dan berkata dengan dingin, Kembali ke apa? Dengan semua hujan ini, akan membunuhmu jika kamu basah. Petik 2 Bocah kaya itu hampir menangis ketika mendengar itu. Orang di sebelahnya juga sedikit kewalahan dengan pemandangan itu dan menasihati, tapi jelas bukan ide yang baik untuk menjadi basah kuyuk seperti ini, dan bahkan jika kita tidak kembali, kita perlu mencari tempat untuk keluar, hujan dulu, kalau tidak kita harus masuk angin jika basah kuyuk seperti ini. Petik 2 Ini segera diikuti oleh banyak anggukan setuju. Persis. Tapi di sekitar sini sepi, di mana tempat berlindung dari hujan. Sebagian besar orang yang ditelepon penjahit Feng kali ini adalah putra dari beberapa keluarga kaya dan berkuasa di Kyoto, dan beberapa di antaranya adalah anak-anak aliran populer yang sah di industri hiburan. Setiap orang biasanya berusaha keras untuk masuk ke dalam lingkaran ini, tetapi hari ini sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk keluar bersama penjahit Feng, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Itu tidak berarti bahwa mereka bersedia basah dengan penjahit Feng. Wajah penjahit Feng tiba-tiba tenggelam saat dia melihat bahwa tidak ada yang mau melangkah lebih jauh. Dia berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak ingin terus mendaki, kembalilah ke rumahmu dan berpura-pura tidak melihatmu hari ini. Kerumunan, jelas terlihat marah, dan kami semua saling memandang untuk sesaat. Generasi kedua yang kaya yang biasanya dekat dengan penjahit Feng tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa ada kru syuting di gunung hari ini, mereka harus membawa sesuatu untuk berlindung dari hujan, mengapa kita tidak pergi dan mengambil lihat. Wajar jika satu orang keluar dan bermain roundup. Segera, seseorang segera melangkah maju. Ya, aku juga mendengarnya, sepertinya mereka sedang mengambil pemandangan di bukit di depan, jadi kita akan pergi ke sana dan ini akan menjadi saat yang tepat untuk melihat mereka menembak. Penjahit Feng mengerutkan kening. Suasana hati yang baik hari itu sudah lenyap sekarang, namun basah kuyuk di tengah hujan tidak lebih dari menyalakan gas, dan karena ada perlindungan dari hujan di gunung, itu wajar untuk pergi ke sana. Oleh karena itu, mereka membawa sekelompok orang dan menuju ke arah kru secara besar-besaran.